Terlepas dari semua konflik yang ada, ini kan kemarin sampai hari ini juga keraton Surakarta ini dibuka untuk umum dan digratiskan setelah selama 6 tahun ditutup. Nah ini mungkin bisa dibahas sedikit karena kemarin ada berita juga yang menginformasikan kalau pembukaan keraton itu juga tidak diizinkan sebenarnya oleh pihak dari Sinuun. Ini seperti apa kan, Jem? Jadi gini, keraton itu sebenarnya tidak pernah tertutup. Tertutup dalam pengertian hari ini, dalam pengertian hal ini adalah tertutup tidak boleh siapapun mengakses, tidak seperti itu. Jadi ada bagian-bagian keraton yang terbuka untuk masyarakat umum, yaitu mulai alun-alun dan lain sebagainya yang di luar biasa kita lihat. Lalu ada bagian keraton yang berbayar, yaitu di museum, museum saja. Lalu ada bagian keraton yang boleh didatangi dengan ketentuan adat. Ketika upacara-upacara adat, ketika ada hal-hal tertentu dan lain sebagainya atas dao dan seizin raja, ini semua atas otoritas dan dao daripada raja. Karena pemimpin di keraton itu Sinuun raja, bukan ormas gitu loh. Ini. Jadi ada ketentuan. Kemarin saya juga ditanya sama Sinuun, kenapa ada masyarakat atau orang yang masuk di situ dengan tata pakaian yang sebenarnya tidak diperbolehkan gitu. Ya saya sampaikan yang terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan lain sebagainya gitu loh. Jadi itu kenapa salah satu hal, kenapa yang awal itu saya diperintahkan Sinuun untuk menutup akses pintu kamandungan, dan untuk menyeleksi siapa saja yang bisa masuk gitu, dan terjadi pelarangan. Ada kanjeng biru bumi di situ melarang dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ini otoritas raja gitu loh. Siapa rajanya atau Sinuun? Jadi keraton itu jelas, ratunya rajanya itu siapa? Sinuun gitu loh. Jangan diputarbalikkan gitu loh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!